Bapak Ibu, Saudara Saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Sanrio Semedari dan Stasi Santo Tomaseyegan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada Mari kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putar dan Bapak Kudus, Amin Ya Allah Engkau telah memperlengkapi kami dengan rahmat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik Semoga kami semakin tekun untuk mengembangkan rahmatmu itu sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang benar di hadapanmu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Saudara Saudari yang terkasih Kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 dari Injil Yesus Kristus menurut Rukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8 Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun Di kota itu pula ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata Bilalah hakku terhadap lawanku Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun Namun karena janda ini menyusahkan daku Baiklah ku membenarkan dia Supaya ia jangan terus menerus datang dan akhirnya menyerang aku Lalu Yesus berkata Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka Aku berkata kepadamu ia akan segera menolong mereka Kan tetapi jika anak manusia datang Adakah ia menemukan iman di bumi ini Demikianlah Injil Tuhan kita Terpujilah Kristus Saudara-saudari yang berkasih Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Juga bisa kita lakukan Kita terapkan dalam hidup sehari-hari Bagaimana kita berdoa tidak pernah jemuh-jemuh kepada Tuhan Tidak hanya untuk memohon Tetapi untuk bagaimana kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kendaknya Karena ketika kita bisa selaras dengan kendaknya Itu kita bisa mengalami merasakan kebahagiaan Karena sebenarnya panggilan kita Hakikat diri kita itu tidak bisa dilepaskan dari Asal dan tujuan hidup kita Yakni Tuhan Allah sendiri Dan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tadi Dengan menggunakan perbandingan Antara hakim yang jahat Dan juga seorang janda yang tidak pernah Jemuh-jemuh untuk datang kepada hakim itu Supaya membela haknya Dan alasannya si hakim tadi sebenarnya adalah Agar jangan sampai Si janda tadi menyusahkan dia Karena harus terus-terus datang Merengek-rengek Memohon dan sebagainya Nah dari orang yang lalim saja Yang seperti hakim tadi yang tidak takut akan Allah Yang tidak menghormati siapapun Itu akan mengabulkan permintaan si janda itu Dengan alasan yang mungkin tidak murni Atau tidak baik sekalipun Tetapi maka Yesus memberikan bandingan Orang seperti itu saja akan mengabulkan Siapapun yang tidak jemuh-jemuhnya memohon kepadanya Apalagi Tuhan Tuhan itu jauh lebih luar biasa baik terhadap anak-anaknya Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya Dia akan selalu memberikan kepada mereka yang memohon kepadanya Nah lalu Yesus tadi memberikan penutup dalam perumpamaannya Kalau anak manusia datang Siapakah yang akan menemukan iman di bumi Adakah masih ditemukan Itu artinya Bahwa apakah kita sungguh-sungguh sudah memohon kepadanya Apakah kita sungguh-sungguh sudah menyerahkan diri Mengandalkan diri kepada Tuhan Dan itu yang perlu juga kita renungkan Karena kadang-kadang kalau kita ini memohon Pusatnya selalu adalah diri sendiri Kalau kita berdoa Tidak jemuh-jemuh Pusatnya akan selalu diri sendiri Dan itu tidak menambahkan bahwa Orang itu beriman Kalau orang itu beriman Tentu dengan doa-doa yang dia panjatkan Meskipun itu memang pertama-tama adalah permohonan dirinya Namun yang dibusatkan atau yang menjadi pusat itu adalah Kalah Dan itulah beriman Nah saudara-saudariku Di dalam berdoa yang tidak pernah jemuh Kita perlu iman Dan di dalam iman yang teguh Pasti orang tidak akan pernah jemuh Memohon dan berdoa Artinya apa Iman itu terkait dengan relasi Dan kalau relasinya sudah baik Tentu Kita akan mengerti apa yang Tuhan berendaki Dan kita juga mengerti Apa yang kita perlukan yang paling baik untuk kita Dan Tuhan tidak akan pernah tidak untuk mengabulkan Apapun yang menurutnya dan menurut kita itu paling baik Paling diperlukan untuk keselamatan kita Maka saudara-saudariku adalah kita kembali melihat diri kita sendiri Bagaimana kita berdoa Bagaimana kita memohon Kalau yang saya lakukan Sebenarnya cita-cita atau permohonan saya itu sederhana Yakni Supaya memiliki hati seperti hati Yesus Maka itu saya doakan terus-menerus Dan saya percaya Tuhan akan memberikan itu Meskipun jalan yang tentu tidak mudah Yang penting saya percaya Dan saya yakin akan hal itu Tidak banyak yang saya mohon Tapi kalau misalnya saya ingin sesuatu Ya saya harus menyelaraskan Apakah itu yang sudah digantaki oleh Tuhan Yesus dalam hatinya Kalau tidak ya dengan sendirinya saya akan merelakan hal itu Saudara-saudari Marilah kita memperkat Tuhan Supaya kita Sebagaimana yang disabdakan Tuhan Yesus Selalu berani untuk dekat dengan Allah Dalam arti menjalin relasi yang baik Dan kita bisa Terus tidak pernah berhenti Tidak jemur-jemur untuk berdoa Demi Menyalahkan diri dengan ganda Allah Dan juga Lalu membawa diri sesuai dengan gandanya Supaya kita diselamatkan Kita mohon berkat Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak Kudus Seperti pada pemenuhan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus Jadi gantah hati kami Seperti hati Tuhan bersamamu Dan bersama Rem Kita semua hidup kita Iman kita Memohon tidak pernah Jemur-jemur berdoa Demi menyelaratkan diri dengan ganda Allah Dan juga demi keselamatan kita Semuanya Selantiasa dibimbing Dirindui diberkatilah Yang Mbah Kuasa Bapak, Bapak, Putra dan Bapak Kudus Amin Terima kasih.